Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Glorinata. Pemirsa pimpinan MPRRI mengumumkan secara resmi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pada agenda penting ini akan mengundang sejumlah tokoh termasuk para kandidat calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilu 2024. Ketua MPRRI Ahmad Muzani menjelaskan nantinya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan bertempat di Gedung Nusantara. MPR telah sepakat untuk mengundang sejumlah tokoh penting, mulai dari Presiden dan Wakil Pres terdahulu hingga para calon kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang berkontestasi pada pemilu 2024. Tak hanya itu, bahkan para pemimpin negara, sahabat pun turut diberikan undangan. Muzani menyebutkan tak ada sesuatu yang khusus dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun ini. Mekanisme yang diterapkan masih sama seperti periode sebelumnya. Akan dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh termasuk akan dihadiri selain Presiden dan Wakil Presiden terpilih, juga akan dihadiri oleh, kami akan undang kandidat Presiden, kandidat Wakil Presiden dalam kontestasi Presiden 2024 kemarin. Kami juga akan mengundang para mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, para pimpinan partai politik yang kemarin berkontestasi dalam pemilihan umum. Dan rencananya juga akan hadir sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat. Kami mohon doa, support, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar prosesi pelantikan tanggal 20 Oktober nanti bisa berjalan lancar dan semuanya sesuai tunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu, bangsa yang rukun, bangsa yang terus menjunjung martabat demokrasi meskipun dalam suasana perbedaan pada saat Pilpres dan pada akhirnya kita satu untuk bangsa dan negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.